Intro Tren persalinan dengan metode Lotus Bird di kalangan selebritis, keinginan Ria Irawan dan Mikey mengadopsi anak pasca menikah, hingga keikutsertaan Hotman Paris Utopea membela kasus hukum seorang wanita dari Surabaya untuk alasan kemanusiaan, hadir dalam intense update berikut ini. Dianggap oleh sebagian selebritis lebih alami dan manusiawi, metode persalinan Lotus Bird, yaitu proses melahirkan dengan tetap membiarkan tali pusar dan placenta menempel dengan bayi, hingga lepas sendiri setelah beberapa hari, justru masih menjadi pro-contra dari sisi medis. Proses persalinan yang mulai banyak dilirik dan dijalani sejumlah selebriti, seperti Widi Mulia, serta baru-baru ini penyanyi Andin, juga membutuhkan penanganan ekstra pasca melahirkan. Placenta bayi biasanya dibungkus dengan kain atau plastik, serta diletakkan di baskom yang telah ditaburi aneka bunga, atau bahkan dibungkus berbentuk kado, seperti yang dilakukan oleh Widi Personil AB3. Namun bagi sejumlah praktisi dan ahli kandungan, metode Lotus Bird justru bisa meningkatkan sejumlah resiko pada bayi, terutama resiko infeksi. Lotus Bird itu sebetulnya adalah variasi dari persalinan normal, di mana kita membiarkan tali pusar dan placenta untuk puput dengan sendirinya, tanpa melakukan pemutusan atau pengguntingan tali pusar. Biasa proses ini berlangsung antara 3 sampai 10 hari, jadi untuk saat ini di Indonesia, Lotus Bird belum menjadi protokol standar, mengingat belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa Lotus Bird memiliki benefit yang lebih bagus, atau keuntungan yang lebih tinggi, daripada proses persalinan normal yang sudah rutin dijalankan sampai selama ini di seluruh dunia. Salah satu resiko yang paling tinggi adalah infeksi, infeksi pada bayinya. Hal ini terjadi karena sebetulnya placenta tersebut sudah tidak memiliki fungsi lagi. Keuntungan dari Lotus Bird sebetulnya cenderung lebih ke bersifat psikis, dan pada beberapa pasien cenderung mengaitkan Lotus Bird dengan proses persalinan yang lebih natural atau lebih spiritual sifatnya. Sekembalinya dari ibadah umros, sekaligus berbulan madu, pasangan Ria Irawan dan Maiki mulai menatap masa depan rumah tangga mereka. Ria Irawan yang kembali jahani perawatan, termasuk kemoterapi, lantaran kanker, rongga perut, juga pasrah ketika dirinya dan suami tak bisa memiliki anak karena rahim Ria Irawan sudah diangkat. Tapi benarkah meski tak bisa memiliki keturunan langsung, di usianya yang sudah hampir berkepala lima, Ria Irawan dan suami berencana untuk mengadopsi anak. Seperti apa kisah Ria Irawan yang juga kehilangan kursi roda saat umroh seperti Julia Perez? Aku sendiri pengen punya anak sih pengen lah. Semua orang menikah tujuannya pasti pengen punya turunan, tapi kalau yang tahap ini, sekarang ini kayaknya aku memintanya sama Tuhan, lebih dikasih keajaiban dari Tuhan, bahwa oke istri gue gak berahim, gak bisa memberikan keturunan, tapi ada musisa Tuhan yang lain yang buat gue masih memberikan harapan itu ke gue bahwa nanti akan ada sesuatu saat turunan itu entah dari siapa, dari siapa pasti ada. Ngeliat umurku, bentar lagi 50 tahun, tahun ini aku 48, terus aku lagi harus kemo, kasihan ya anak orang diurus nggantar sama aku. Enggak, tapi aku pengen kok, aku pengen. Ya dia mau adopsi. Kalau dia gak pengen, aku pengen. Iya, jadi kursi roda. Waktu itu Juppe mau sholat tahajud malam hari, jam 12 lah waktu sana itu jam-jam 1 lah gitu. Tapi kan karena sholat tahajudnya biar lebih enak lagi itu kan, maju ke depan lagi itu ke dekat kabah, dekat lingkungan kabah. Jadi agak maju, karena agak maju, jadi gak boleh bawa kursi roda. Jadi kursi roda harus dititipkan ke bagian polisi lingkungan kabah. Yaudah, dia dititipin, selesai sholat tahajud. Balik, nyari kursi rodanya, bawa polisinya bilang, oke dititipin di belakang, pas dicek di belakang udah gak ada gitu. Maka inilah pemberitaan yang tengah heboh terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Atas dasar kemanusiaan, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea terjun membela kasus seorang wanita bernama Trisulawati Yusuf alias Cincin, wanita asal kota Surabaya, yang merupakan istri pengusaha kaya raya. Cincin yang dilaporkan suaminya sendiri terkait dugaan pencurian dokumen perusahaan membuat Hotman tak habis pikir. Pasalnya, selain menjabat sebagai direktur utama, Cincin hanya memindahkan sejumlah dokumen biasa yang tak ada nilai ekonominya. Selain itu, Hotman Paris merasa terenyeh mendengar kisah Cincin yang mengaku mengalami dugaan tindak KDRT dari sang suami hanya karena persoalan sepele. Lalu benarkah terjadi banyak kejanggalan di kasus hukum itu hingga membuat Hotman Paris akan melaporkan ke Mabes Polri Jakarta. Yang dia tuduhkan ke saya ini kan hanya memindahkan dokumen Sebagai dirut Sebagai dirut Yang mana dokumen ini tidak ada nilai ekonomisnya Dijual juga enggak laku Tapi dia sendiri justru saya punya fakta Bahwa hampir semua uang yang hasil dari penjualan ruko dan juga dari empire Saya itu masuk ke rekening pribadi Pak Gun juga Waktu itu saya hari minggu pergi dengan anak-anak saya makan di Budesai Budi Zlasuki Rahmat Memang gunawan enggak seneng kalau misalnya saya Waktu itu kan minum api tinggal separuh Separuh, aku ketinggalan di restoran ya? Ketinggalan di restoran Kemudian karena waktu bayar Saya itu sambil ada telepon masuk Sehingga saya enggak lupa Aqua itu enggak saya bawa Enggak saya bawa Kemudian mobil itu sudah sampai ke jalan Kartini Budawan menanyakan Mineral Aku lupa, benar-benar lupa Sehingga aku bilang sorry, aku lupa Karena aku waktu itu telepon Kemudian aku didorong Kemudian aku dikeluarkan dari mobil Memang sebenarnya sih berat bagi saya untuk meninggalkan klien-klien di Jakarta Tapi saya sudah sering melihat penerapan hukum oleh oknum aparat yang boleh dikatakan sangat mengecewakan Terutama untuk kaum lemah wanita terutama ya Yang terakhir yang saya bela juga wanita yang akhirnya meninggal yaitu kasus pembunuhan Angelin yang di Bali Dia akan buktikan di persidangan bahwa Bahwa dia tidak mencuri dokumen karena memang dia sebagai direktur utama Tapi dia akan buktikan sebeliknya Kok mana seluruh uang ini Dia akan mau buktikan di pengadilan seluruh perlakuan yang dialami Dan juga akan menggugat ganti rugi secara perdata Dan proses cerainya akan jalan terus Dari pihak klien saya maupun pemegang saham lain Sedang mempertimbangkan untuk membuat laporan terhadap gunawan di Mabes Polri Karena sepertinya cincin atau klien saya ini susah mencari keadilan di Surabaya Dan di segmen selanjutnya Seperti apa kebahagiaan Luki Hakim setelah melangsungkan pernikahan secara resmi dengan Tiara Dewi Mengapa setelah menikah Luki Hakim dan Tiara yang telah membuat perjanjian peranikah sebelumnya Memilih untuk tidak tinggal serumah setelah resmi menjadi suami istri Selamat pagi pemirsa, saya Anissa Aziza kembali hadir menemani Anda Pas kaya diragukan hingga dianggap rekayasa Luki Hakim dan Tiara Dewi akhirnya resmikan hubungan Dalam mahligai pernikahan resmi di Masjid Atin, Taman Mini, Jakarta Timur kemarin Lantas seperti apa penampilan Luki yang sempat batal Menggunakan busana pengantin, julang pernikahan Lalu benarkan Luki hanya mengundang keluarga inti saat prosesi akad nikah Tapi mengapa walaupun telah menikah mereka tak tinggal serumah?